Intro Semua sudah siap? Iya! Satu, dua, tiga Lenggak sama ikan lenggak Intro Anak-anaknya simu-simu Nanti anak-anaknya simu-simu TK Pemain paling jahut TK Pemain paling jahut Anak-anaknya simu-simu Nanti anak-anaknya simu-simu Nanti anak-anaknya simu-simu Nanti anak-anaknya simu-simu Tepuk tangan bilang yeee Yeee Seru bener Halo adik-adik di rumah Jumpa lagi sama Paman Dongeng Seru sekali ya Teman kita nyanyinya semangat Sekarang kita kenalan dulu nih sama penyanyi-penyanyi kecilnya Halo adik-adik datangnya dari sekolah mana? Di rumah Oh yang ada di mana? Muara karang Muara karang Tepuk tangan lagi dong bilang yeee Karena nyanyinya hebat Penuh semangat Paman Dongeng mau kasih hadiah Hadiahnya cerita boneka Siapa yang mau dengar cerita? Ikut sama Paman Dongeng Ayo kita duduk disini Tepuk tangan semuanya bilang yeee Tadi Paman Dongeng dengar kamu nyanyinya hebat semua Teriak keras suaranya keren deh Sekarang Paman Dongeng mau kasih hadiah cerita Siapa yang sudah siap dengar cerita? Saya Oh semua sudah siap Saatnya kita ajak teman-teman kita yang ada di rumah Lihat kesana semuanya Halo adik-adik di rumah Paman Dongeng Keren Paman Dongeng sudah siap bercerita untuk kalian Apakah kalian sudah siap dengar cerita? Siap Jadi ceritanya kali ini adalah seperti Pinocchio Oh 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 Siapa yang pernah lihat Pinocchio? Saya yang maunya kan gini tuh Waaah Serum Nah ini juga hampir mirip nih ceritanya Di sebuah tempat ada yang namanya Pak Badak Pak Badak punya banyak kebun apel Siapa yang suka makan buah apel? Saya Oh semuanya Nah Pak Badak ini sekarang mau memetik buah apel Nanti katanya kalau apelnya sudah dapat banyak Mau dibagikan kepada teman-temannya yang belum makan Di dalam hutan mau dibagikan apel-apelnya Sekarang dia mau lihat dulu pohonnya kan Saya yang bisa mencari Wow dia senang sekali Wow Satu pohon apel, dua pohon apel, tiga pohon apel, empat pohon apel, ini salah, maaf ya, aduh, aduh, aku kira tadi ada batu, aku naik, eh, enggak taunya kepala, aduh, 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 aduh. Hmm, saatnya aku akan memanen buah apel, tapi karena panen kali ini terlalu banyak, aku akan memberikan apel-apel ini kepada teman-temanku yang ada di dalam hutan, aku akan membagikan secara cuma-cuma, haa, senangnya bisa berbagi, tapi aku bagaimana mengambilnya ya. Ah, ada temanku, haa, haa, Giga, Giga, ayo kesini Giga, bantu aku. Iya, haa, 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 wah, rupanya aku dipanggil. Nah, bolehkah kamu membantu aku untuk mengambil buah apel? Oh, baiklah, aku akan membantu, tetapi buah apelnya yang ada di mana? Lihat ke belakang, itu sudah panen semua, ayo kita saatnya mengambil. Buah, wuuh, buah apel yang banyak, haa, aku akan senang membantu. Baiklah, aku akan segera kesana. Aku mengambil keranjang buah dulu ya, kamu petik sebanyak-banyaknya. Baiklah, aku akan memetiknya. Haa, haa, memetik buah apel. Wah, aku disuruh memetik buah apel. Asik, asik, asik. Satu pohon aku petik. Dia naik tuh, ketika buah apelnya dipetik tuh, dapat mau ditaruh di bawah. Wah, sayang, kalau taruh di bawah, aku coba dulu, haa, manis nggak ya? Eh, buah apelnya malah dicoba. Hup, hmm, makan aaa... Eh, ngapain ikut mengangat? Emang mau disuapin. Malah ikut aaa... Eh, jangan ikutin. Ini buah apel aku yang akan memakannya. Jangan diikutin, buah apelnya baru aku petik satu. Aku yang makan, buka mulut lebar-lebar. Kenapa jadi pada ikutin? Berarti aku makannya harus cepat. Eh, kok bunyi lagi? Aku makin cepat. Eh, aku tahu caranya. Biar makan tidak ketahuan, aku sembunyikan ke belakang. Loh, kok tahu sih? Kan aku sudah sembunyi. Aku tahu caranya sambil menunduk. Aaaa... Ini aku kapan makannya? Makan cepat. Wah, dia makan enak. Ambil lagi. Ambil lagi. Petik lagi. Petik lagi. Makan lagi. Makan lagi. Petik lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Dimakan sampai akhirnya satu pohon habis. Habis. Aduh, kalau gitu aku petik di pohon yang satunya lagi. Aduh, berat. Aduh, perutku. Kekenyangan. Aduh, aduh, aduh. Aku gak kuat lagi bergerak. Aduh, sebelum ketahuan aku pulang. Pulang aja. Pulang, pulang. Pulang, pulang. Ya ampun. Ternyata giga. Kok kenyangan makan buah apelnya Pak Badak. Pak Badak udah siap nih dia mau bawa keranjang. Wah, hebat, hebat, hebat. Tapi, kenapa ya satu pohon buah apelnya sudah habis semua. Siapa ya yang memakannya? Aku, aku, aku tidak. Mungkin si Kiko tuh. Hei, Kiko, kamu, kamu makan ya? Hah, aku makan buah apel? Tidak, aku tidak makan buah apelnya. Hei, 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 hei. Dengar baik-baik. Ada sebuah cerita. Bila berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Panjang dan panjang. Nanti kalau gajah berbohong, kamu pasti belalainya akan bertambah panjang. Mau seperti itu? Aku, 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 aku tidak mau. Aku tidak, tidak bohong kok. Aku juga tidak berbohong karena aku tidak memakan buah apel itu. Jadi, kenapa aku harus takut? Sudah, 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 sudah. Kalau begitu, aku akan memetik buah lagi. Kamu tuh di sini ya. Wah, aku akan mengukur dulu nih. Belalaiku tambah panjang apa tidak ya? Aduh, aduh. Gimana nih kalau tambah panjang? Pasti aku ketahuan. Aduh, kalau aku memakan buah apel semuanya. Ya ampun. Nah, kamu berbohong ya. Kamu memakan buah apel itu kan? Tidak. Aduh, jangan bilang-bilang dong. Aku memakan buah apel itu. Gajah akhirnya pulang. Dia sedih, dia sedih. Dia menyesali perbuatannya. Oh iya, pantas semua teman-teman gak ada yang suka sama dia. Karena dia jahat. Bukan jahat. Karena dia kalau punya makanan gak pernah mau berbagi. Tuh. Sambang. Bukan sambang. Dia itu suka makan, kalau makan kebanyakan gak bagi temannya. Nah, siapa yang sayang sama temannya? Saya. Siapa yang suka berbagi buah sama temannya? Saya. Anak hebat. Tepung tangan bilang. Yeay. Cerita paman dongeng selesai. Saatnya kita pamit sama teman-teman di rumah. Yuk, lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah. Tuntas sudah cerita paman dongeng untuk hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih ya. Paman dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng. Selalu jari-jari. Sampai jumpa lagi. Sampai di dalam mimpiku. Ku ingat kau selalu. Cinta yang kau dengar. Bawalah ke rumahmu. Ingatlah selalu. Semua cerita-ceritaku. Tentang rumah dongeng kita yang selalu siap bercerita. Untukmu dan aku. Untukmu dan aku. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.